Pemirsa Wakil Ketua DPR, Muhaymin Iskandar resmi mengesahkan pembentukan panitia khusus atau PANSUS Hak Angket Penyelenggaraan Ibadah Haji 2024. Hak angket dibentuk dalam rangka menyelidiki indikasi penyalahgunaan tambahan kuota haji oleh pemerintah. PANSUS Hak Angket Haji 2024 disahkan dalam rapat panipurna DPR di Gedung DPR Senayan, Jakarta pada hari ini. Muhaymin Iskandar hadir sebagai pimpinan rapat. Gus Imin beberkan total ada 30 orang dari berbagai fraksi yang menjadi anggota PANSUS Angket Haji 2024, diantaranya 7 orang dari PDI Perjuangan, 4 orang dari Partai Golkar, 4 orang dari Partai Gerindra, 3 orang dari Partai Nasdem, 3 orang dari PKB, 3 orang dari Partai Demokrat, 3 orang dari PKS, dan 2 orang dari PAN, serta 1 orang dari P3. Hak angket terkait penyelenggaraan ibadah haji 2024 dinilai perlu dilakukan, lantaran ada indikasi penyalahgunaan kuota tambahan jemaah haji yang dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, Menteri Agama Yakut Kholil Kaumas. Selain itu, terkait layanan buruk bagi jemaah haji di Arafah, Musalifah, dan Mina turut menjadi alasan. Mulai besok akan disusun roadmap kerja Panitia Khusus Angket Haji ini, yang akan melibatkan nama-nama yang sudah ada tadi dari seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPR, yang akan bekerja dalam waktu secepat-cepatnya dan menyusun target-target agar kesalahan pelaksanaan haji tidak terulang-ulang di setiap tahun. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.